Finky Pasamba resmi pindah ke Bayangkara FC Manajemen PSIS Semarang resmi melepas salah satu gelandang, Finky Pasamba, pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini hijrah ke sesama klub Liga 1, Bayangkara FC. Karena masih terikat kontrak, Bayangkara FC memberikan biaya transfer ke PSIS yang nominalnya disepakati hanya diketahui oleh kedua belah pihak klub. Hari ini resmi kami umumkan Finky pindah ke Bayangkara FC dengan status transfer. Atas nama manajemen PSIS kami ucapkan terima kasih atas dedikasi Finky selama ini, Ujir Chief Executive Officer, CEO, PSIS, Yoyo Sukawi, Kamis tanggal 2 Juni tahun 2022. Mewakili manajemen PSIS, Yoyo Sukawi juga mendoakan sang pemain untuk senantiasa diberi kesuksesan di klub barunya. Sukses dan sehat terus Finky baik di dalam maupun di luar lapangan, pungkas Yoyo Sukawi. Sementara, dua kelompok supporter PSIS Semarang, yakni Snacks dan Panser Biru khawatir dengan adanya sinyal bos PSIS Semarang Junianto bakal menyerahkan jabatannya. Sinyal bos PSIS Semarang bakal menyerahkan jabatannya, terpantau lewat unggahan putra dari Junianto, Farda Nandana di Instagram. Pria yang juga manajer PSIS Semarang itu mengaku akan fokus dengan kuliahnya, sedangkan sang ayah bakal fokus dengan bisnisnya. Unggahan Farda Nandana di Instagram pun sontak memantik reaksi dari kelompok supporter PSIS Semarang, yakni Snacks dan Panser Biru. Mereka ramai-ramai meminta bos PSIS Semarang tetap stay bersama skuad PSIS Semarang, apalagi peran bos PSIS Semarang itu dianggap sangat besar dalam kemajuan Mahesa Jenar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!